Ya, angka kasus kematian akibat virus COVID-19 di DKI Jakarta kini mulai mengalami penurunan. Jika biasanya petugas memakamkan 100 hingga 200 lebih jenazah, namun dalam beberapa hari terakhir ini, petugas memakamkan puluhan orang dan berikut laporannya. Angka jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan, Celinceng, Jakarta Utara, mengalami tren penurunan setidaknya selama satu pekan terakhir. Jika sebelumnya petugas biasa memakamkan 100 hingga 150 jenazah setiap harinya, namun beberapa hari terakhir ini dikabarkan terhitung kurang dari 100 jenazah yang dimakamkan di sini. Saat ini kami lihat masih ada beberapa prosesi pemakaman yang berlangsung di TPU Rorotan, Celinceng, Jakarta Utara, namun jumlahnya tidak banyak, bahkan tidak ada antrean ambulans ataupun penumpukan jenazah seperti yang sempat terjadi beberapa waktu sebelumnya. Pagi ini, infosal satu petugas baru ada sekitar 15 jenazah yang dimakamkan di sini. Sementara kemarin ada sekitar 70-an jenazah yang dimakamkan, artinya memang ada tren penurunan ataupun jumlah jenazah yang dimakamkan di lokasi ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki lahan seluas 24 hektare di TPU Rorotan ini. Sampai saat ini baru ada sekitar 3 hektare yang digunakan untuk jenazah positif COVID-19. Disiapkan setidaknya 7.200 liang lahat dan saat ini juga tengah diperluas begitu sekitar 10 hektare. Ada belasan ekskavator yang diturunkan untuk membantu proses penggalian liang lahat. Pematangan lahan ini sendiri ini menggunakan tanah dari Waduk Jakarta Garden City dan juga Waduk Pulau Mas. Begitu meski ada penurunan grafis jumlah jenazah yang dimakamkan di sini. Namun angka kematian akibat positif COVID-19 di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi. 23 Juli 2021 kemarin ada 1.566 kasus kematian akibat positif COVID-19. 156 di antaranya ini berasal dari DKI Jakarta dan kemarin adalah angka tertinggi selama pandemi COVID-19. Sehingga totalnya sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 sampai kemarin sudah ada 80.000 lebih orang yang meninggal akibat kasus positif COVID-19 di Indonesia. Harapannya masyarakat bisa terus disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga bisa sama-sama menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta Yusefine Damaris, Muhammad Khoirudin, Heru Yuniarto, AINews, melaporkan.